Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada masa dimana manusia merasa berat dan lelah Terkadang apa yang kita bayangkan tak seindah dengan kenyataan Mimpi yang sudah terangkai indah seakan lenyap dalam sekejap Mungkin selama ini kita sudah berupaya mati-matian untuk menggapai tujuan Akan tetapi seolah hidup tak pernah berpihak kepada kita Perjalanan yang panjang dan menyakitkan kadang membawa kita kepada kemurungan bahkan tangisan Saat kita semuanya mengalami kondisi seperti ini Salah satu cara untuk menenangkan diri adalah dengan berzikir Meminta kekuatan dan keteguhan hati kepada sang pencipta Allah SWT Sahabat beriman yang dirahmati Allah Ada satu kalimat zikir yang sangat sederhana Namun syarat dengan makna dan memiliki keutamaan yang luar biasa Di antara keutamaan mengucapkan zikir ini setiap waktu adalah Insya Allah diberikan kekuatan pada hati dan pikiran Untuk selalu optimis dalam menghadapi pahit manisnya hidup Jalan keluar dari segala kesusahan dan kebimbangan Penawar segala macam penyakit hati dan kesedihan Menjauhkan dari malapetaka yang merugikan Akibat efek dari rasa penat menghadapi kehidupan Merupakan salah satu zikir yang disukai Allah SWT Memudahkan menemukan pekerjaan Dan memberikan keberhasilan pada setiap usaha yang kita kerjakan Menenteramkan hati dan menenangkan pikiran Menjadikan kita setingkat lebih dekat kepada Allah SWT Dan sebagai salah satu amalan umat muslim yang berakhlak mulia Mungkin saudaraku semuanya akan bertanya Apakah benar kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut? Adakah ayat atau hadis syoheh yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut? Lalu apa kalimat zikirnya? Kalimat zikirnya yaitu La hawla walaku wa ta'illa billah Tiada daya dan upaya Melainkan hanya dengan pertolongan Allah Saat mengucapkan zikir tersebut Itu artinya kita telah menyerahkan segala urusan kita Kepada Allah SWT Karena merasa sudah tidak mampu berbuat apa-apa Dan tidak bisa menolak sesuatu apabila Allah sudah berbehanda Oleh karena itu Perbanyaklah membaca zikir hawk Allah ini Saat kita sedang terhimpit kesulitan Dihantui ketakutan Mengalami kepenatan hidup Hati yang sedang gelisah Dan lain sebagainya Dalam Quran Surah At-Talak Ayat 2 Allah SWT berfirman Barang siapa bertakwa kepada Allah Niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar Dari ayat ini sudah jelas dikatakan bahwa Apabila menemui kesulitan apapun Yang diri kita sudah tidak mampu mendapatkan jalan keluarnya Maka kembalikanlah semua kepada Allah SWT InsyaAllah Allah SWT akan memberikan jalan keluar untuk kita Abu Hurairah menjelaskan dua hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Barang siapa mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Maka hal itu sebagai penawar baginya Dari 99 penyakit Dan yang termudah adalah Rasa bimbang Lalu hadis yang kedua adalah Maukah aku tunjukkan kepadamu Sebuah kalimat yang berasal dari bawah arsyi dari pusaka surga Katakanlah olehmu La hawla wa la quwata illa billah Niscaya Allah akan mengatakan Hambaku telah menyerahkan dirinya Dan meminta perlindungan Hadis riwayat Al-Hakim Dari Abu Hurairah Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pun dijelaskan Suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Qais Atau yang kita kenal dengan Abu Musa Al-Ash'ari R.A Wahai Abdullah bin Qais Katakanlah La hawla wa la quwata illa billah Karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga Hadis riwayat Bukhari Sahabat beriman yang dirahmati Allah Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita Tentang keajaiban zikir hawkallah ini Suatu ketika Al-Asja'i melaporkan kepada Rasulullah SAW Bahwa anaknya yang bernama Auf Telah ditawan oleh musuh Maka Rasulullah berpesan kepadanya Agar Asja'i mengutus seseorang untuk menemui anaknya Dan menyampaikan kepada Auf Untuk memperbanyak membaca La hawla wa la quwata illa billah Setelah hal tersebut disampaikan Dan Auf memperbanyak membaca La hawla wa la quwata illa billah Terjadilah bermacam keajaiban Keajaiban yang pertama adalah Tali kulit yang mengikat tangan Auf Tiba-tiba terlepas Maka Auf pun kabur dengan menunggang unta milik musuh Bahkan saat Auf dikejar dan bertemu dengan musuhnya kembali Dia dapat terlepas setelah membaca zikir ini Orang tua Auf menceritakan kejadian tersebut Kepada Rasulullah SAW Maka Rasulullah pun mengizinkan Auf Untuk mengambil unta yang telah dicuri dari musuhnya tersebut Dari beberapa hadis syaheh Kisah sahabat nabi Dan dari ayat Al-Quran secara langsung Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Zikir ini sangat dianjurkan untuk dibaca oleh setiap muslimin Lalu kapan waktunya Boleh diucapkan sambil menghela nafas dalam-dalam Ketika mengalami kepenatan atau kejenuhan dalam hidup Boleh dibaca setelah selesai sholat Dan boleh dilantunkan sebanyak-banyaknya Ketika sedang terhimpit dan berhadapan secara langsung Dengan suatu masalah hidup Insya Allah dengan memperbanyak zikir ini Allah SWT akan memberikan petunjuk Jalan keluar dari permasalahan yang sedang saudara hadapi Wallahuaklam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!